Selamat datang sobat semua. Pada video kali ini, akan membahas dinamika politik Indonesia pasca pemilu yang tengah di depan mata. Terdengar suara keyakinan bahwa kemenangan sudah berada di tangan calon pemenang, doa miski hasil survei menunjukkan angka yang mengesankan. Kita perlu melihat lebih dalam. Mari kita telusuri potensi dampak kemenangan 02 pada PEPRIS 14 Sebuari tahun 2024. Pertama-tama, mari kita lihat kekuatan parlamen yang dihasilkan dari pemilu dengan dukungan antara 48 persen hingga 57 persen dari partai pendukung 02, termasuk Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, dan PAN. Terempaknya peta kekuatan akan kenderung berpihak pada kelompok ini. Namun, ada tanda tanya terkait posisi partai seperti PSI yang belum pasti melewati amban batas 4 persen. Pilihan partai-partai pendukung satu, seperti Naslin, PKB, dan PKS, juga menjadi pusat perhatian bagaimana peran mereka setelah pemilu. Apakah mereka akan menjadi suara oposisi atau malah bergabung dengan pemerintahan baru? Pentingnya pertimbangan emosional dan psikologis muncul saat membahas PDIP, bagaimana partai besar ini akan melangkah ke depan? Seiring usia Ibu Mega yang sudah mencapai 77 tahun, pertimbangan mengenai keberlanjutan kepemimpinan dan peran partai di masa depan menjadi hal yang krusial. Dalam suasana politik yang begitu dinamis, suara pembaca sangat dihargai. Bagikan pandangan dan komentar Anda mengenai potensi pergeseran politik yang mungkin terjadi. Bagaimana pandangan Anda terhadap opsi partai-partai besar yang mungkin menjadi pilar pemerintahan ke depan? Dengan harapan bahwa politik Indonesia akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Mari kita bersama-sama merenung dan mengawasi perkembangan situasi. Semoga langkah ke masa depan ini membawa kedamaian dan kemajuan untuk negeri ini. Terima kasih atas perhatian Anda.